Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukojo Channel Kali ini saya mau kasih info tentang Keberangkatan di Terminal 2 Khususnya di 2D Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng Inilah Terminal 2D Dan ini tempat menurunkan penumpang Dan di seberang sana adalah Shelter Kereta Layang T2 Terminal 2 Nah itu shelternya Kereta Layang Terminal 2 Terminal 2D untuk keberangkatan Di sebelah sana adalah 2C Jadi itu Lion Group Air Asia, Nam Air, Sriwijaya Air disini sekarang Inilah Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta Jadi penumpang tinggal turun dari taksi Atau di drop turun disini Tinggal masuk aja ke kiri Yaitu di keberangkatan Terminal 2D Di sana 2E Nah inilah terpintu 2 Terminal Domestik Terminal 2 Jadi untuk pesawat batik air Di Terminal 2 ini Kita masuk mau cek E-nya lewat Pintu 5 Jadi yang naik batik air Di Terminal 2 Keberangkatan Di Pintu 5 Setelah turun dari yang lantar Kita tinggal masuk Masuk ke ruangan Bandara Terminal 2 Nah itu ada batik air Nah batik air ke kiri Kiri Ke kiri Dan di depan sana Tempat untuk validasi Rapid test kita Inilah Di dalamnya Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Cukup luas memang di Bandara Soekarno-Hatta Dan Sebelum cek in Kita periksakan dulu Surat rapid test kita Atau Divalidasi dulu oleh petugas Yaitu yang namanya Divalidasi Di Stempel Ditanda tanganin Validasi rapid test kita Baru masuk ke ruang cek in Nah ini Validasi rapid test Validasi Rapid test Stempel Dari kita Ke sana Untuk cek in Di sana Di sana adalah Luang untuk cek Cek innya Setelah validasi Rapid test Baru kita ke tempat Ruangan cek in Nah ini Konter cek in Konter cek in Untuk batik air Banyak banget Di sana Kemari Tinggal milih Untuk kita Cek in Di konter batik air Ruangan cek in Yang panjang Banyak banget Nah disini Cek in Tinggal milih Konter yang mana Untuk cek in Di batik air Nah itu ada tulisan All flight Berarti untuk semua Gitu Nah inilah Di dalam Ruangan cek in Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 Di terminal 2 Ada self check in Juga Tapi untuk air Asia Jadi kalau air Asia Check in Bisa di Mesin check in Otomatis Nah kalau kita Sudah check in Kita tinggal Jalan ke arah sana Ada keberangkatan Naik ke atas Keberangkatan Domestik Inilah Bandara Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta Di terminal 2 Nah ini kebetulan Ada Pramugari Batik Ini yang baru Selesa Jadi dari sini Langsung tinggal Belok Ngikutin panah Untuk menuju Ruang tunggu Jadi cek in itu Kita mendapatkan Boarding Pass Dimana Boarding Pass itu Akan tertulis Di Ruang mana Menunggunya Kursinya Nomor berapa Nah ini Kisah ke sana Nah itu nanti Ada pemeriksaan X-ray lagi Kita belok Ke kiri Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Yang mau belanja Mau ngopi Sudah cukup Tersedia di sini Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Inilah Boarding Pass Pesawatnya Apa Terus Di Berapa Di E7 Nomor kursinya Berapa Inilah Boarding Pass Yang untuk naik Pesawat Nah jadi Setelah cek in Tadi kita dapat Boarding Pass Setelah itu Baru kita Menuju ke E7 Sesuai yang Ada di Boarding Pass Tadi Karena tadi Di Boarding Pass E7 Tinggal kita ikutin aja Ini Arah panah Menuju E7 Terus kesana Nah nanti Di ujung sana Ada D Terus Tinggal kita ikuti Kita tadi Di E7 Berarti dari sini Nanti tinggal Belok kanan Karena paling ujung Adalah Di Di terminal D Pintu D Nah pintu E nya Di sini Ke sana Kita masuk ke E Kita tadi Di E7 Berarti Tinggal kita Menuju ke sana Dan masuk Ke E7 Inilah Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 Memang cukup Luas Tapi kalau mau Kopi segala Ada di situ Nah ini Kelihatan tuh Ada E7 Jadi kita Menuju E7 Nah ini Kelihatan E7 Nah sebelum Ruang tunggu Ada Musola juga Yang mau ke Musola Dan di ujung Sanalah Nanti ruang Tunggunya Inilah terminal 2 Dan itu tempat Parkir pesawatnya Pesawat Batik Dan Lion Ada di sana Dan kita posisi Di terminal 2 Gate Atau pintu E7 Nah Kita ke rumbungan E7 Di depan Itu rumbungan Pramugari Batik Pilot Yang mau bertugas Di pintu E ini juga Dan Saya Juga mau masuk Lewat pintu E7 Di depan itu adalah Pemeriksaan X-ray Setelah Selesai Pemeriksaan X-ray Tinggal kita Cari ruang Atau Gate Atau pintu E7 Karena di Boding Pas tadi Tertulis E7 Ini Di depan ini Adalah E1 Yang tadi Untuk X-ray-nya Di sana Pemeriksaan X-ray-nya Di sana Pemeriksaan X-ray Selesai Terus Menuju Ruang Tunggu Di E7 Ya inilah Tempat Merokoknya Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tapi bagus Karena Asap kita Langsung keluar Ke dunia Bebas Jadi bukan Di satu ruangan Hanya di sini Yang tempat Rokoknya Langsung ketemu Dunia bebas Seperti ini Asap kita Menyatu Dengan Asapnya Pesawat Inilah Tempat Merokok Terminal 2 Di dekat Gate Atau pintu E1 Dan Kalau mau Ngopi Menikmati Roti O Belakang kita Tinggal Pesan Ngopi Roti O Sambil merokok Terminal 2 Di dekat Gate E1 Yuk Ini ruang Rokoknya Terminal 2D Yang Ini asbaknya Panjang banget Dan Terbuka Di depannya Ini adalah udara terbuka Jadi lebih nyaman Kalau merokok Di sini Karena langsung Ketemu udara Bebas Asap kita Langsung Tidak di dalam Satu ruangan Tapi langsung Keluar Ke dunia Bebas Nah ini dekat E1 Ini tempat Memerokok Di situ Tempat Merokok Dekat E1 Terminal 2D Seberangnya E1 E7 Nah Karena Di boarding Pas E7 Maka Kita Menuju Ke E7 Yang Untuk Ke Jogja Di E7 Ruang Tunggunya Makanya Kita Menuju Ke E7 Ini Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 Terminal 2D E7 Nah Ini pesawat Yang mau kita Naikin Sudah siap Garbaratanya Jadi kita Naik Lewat Garbarata Ini Pesawat Batik Air Yang dari Cengkareng Menuju YIA Yogyakarta International Airport Yang ada di Pulau Drogo Yogyakarta Ini Ruang Tunggu E7 Ruang Tunggu E7 Dan kebetulan Sudah boarding Dan saya Akan boarding Di E7 Ini Itulah teman-teman Info dari saya Reng Sukojo Channel Terima kasih Atas perhatiannya Nah itu pesawatnya Yang mau ke YIA Sudah siap Di sana Terima kasih Sampai jumpa